Assalamualaikum gengs, ketemu lagi sama gue Radit Nah di video kali ini Kita gak jalan-jalan naik sepeda Tapi Mau ngebahas sepedanya Jadi Kalau lo liat di beberapa video gue Di konten-konten gue tuh Ada beberapa kali gue menggunakan sepeda ini Jadi ini adalah Sepeda gue yang pertama Ini brown tone pertama gue Gue beli waktu tahun 2016 awal Ini aslinya Dia itu M6L Jadi handlebar M Stemnya M, 6 speed Dan gak pake rak Tapi siring perjalanan waktu ya Dan banyak juga racun-racun Akhirnya jadi kayak ginilah Sepedanya Udah terondol Ada beberapa part yang gak ganti Yang nanti secara detail akan gue jelasin Ini adalah Warna Brom tone yang Lumayan Iconic Jadi Tempest blue Racing green Color-color Standarnya brom tone yang Iconic Kenapa gue bilang Iconic? Karena ya di Versi brom note lum ada Dan memang di brom tone-brom tone Dari tahun lama Sampai tahun sekarang Warna ini selalu ada Tempest blue Oke Langsung kita unfold dulu ya Oh iya Karena juga memang basicnya Sepeda ini Dari awal Emang udah titan Tadi gue ralat di depan Ini sepeda Basicnya adalah M6LX Nah X itu Kalau di brom tone Adalah versi titanium Udah cukup lama Gue pake ini sepeda Gue belajar banyak Tentang brom tone Dan gimana caranya Ngerawat dan ngebongkar Dan nyerfi sepeda Ini dari sepeda ini Jadi boleh dibilang Ini sepeda Kalau di komunitas Itu signature bike gue banget Dan sampai sekarang Gue masih sangat aktif Maka ini sepeda Dan sepeda ini Gue pake untuk Back to work Jadi Gue Sesuaikan Upgrade yang Gue pake Untuk back to work Jadi yang gak Nyusahin di jalan Justru Ada beberapa part Yang akan ngegampangin gue Ketika menggunakan sepeda ini Sebagai saran transportasi Salah satunya yang pertama adalah Rims Jadi Sengaja untuk yang Satu ini Gue gak Pake Rims yang Carbon Yang tebal-tebal gitu ya Kalau misalkan temen-temen Yang Suka merhatiin kan ada tuh Sepeda balap Eh road bike Atau Sepeda lipat Yang rimsnya Tebal Gue Menggunakan Rims yang biasa Ini bikinan Dari Joseph Kwosak Ini Bahannya Aloy Jadi Kuat lah ya Kalau untuk dipake Setiap hari Karena Wilset standar Brompton juga aloy Nah bagusnya Wilset ini Tapaknya tuh lebar Lebih lebar dari JK yang karbon Lebih lebar dari Apa Wilset standar Lebih lebar dari Hardsmith Lebih lebar dari Andoza Dan ini cukup kuat Jadi kalau misalkan Temen-temen liat ya Ini Kayaknya kan Bannya Gemuk ya Ini bukan karena Bannya salah ukuran Tapi karena memang Bawaan Rimsnya itu lebar Jadi bikin kayak Apa sih Bannya jadi keliatan gemuk Jadi kayak bober Kalau misalkan di Harley Itu yang pertama Karena menurut gue Wilset ini penting Wilset itu Karena dia kan berputar Depan-belakang Udah gitu Kalau Dari Hub depan Ya Udah banyak yang tau lah Kalau Joseph Kuosak Itu Dia punya bearing Bagus Lancar banget Jadi kenapa gue Pilih ini Dan gue suka banget Brand ini sebenernya Wilset ini Ini wilset Dua speed Tapi Karena Untuk Commuting Gue lebih Milih untuk Tetap Menggunakan Denam speed Kenapa Karena gue punya range Tingkat percepatan Yang bisa disesuaikan Sama jalur yang Gue tempuh Nah Karena gue juga Kalau gue Mengandalkan cadence Ini gue Menggunakan Sensor cadence Disini Gue taruh di Left arm Sepeda ini Ini gue menggunakan Magin Jadi gue bisa mengukur Cadence gue Lewat Jam Apa ya Smartwatch ini ya Ini sebenernya smartwatch Atau sportwatch ya Garmin lah pokoknya Ini chainring Gue gak gue ganti Ini masih chainring Bawah-an Bromton Ini 50T Sedangkan untuk cok belakang Yang 2 biji ini Gue juga masih menggunakan 13-16 Yang bawahnya Bromton juga Jadi memang Khusus sepeda ini Gue sama sekali Gak mengganti Drive train Kenapa? Karena Supaya Masih berasa Bromtonnya lah Kalau gue pake commuter Kalau kita commuting itu kan Kita naik turun MRT Atau naik turun KRL Jadi ada saatnya Kita harus Neteng sepeda Nah Supaya Gak bikin keringetan Pas ditenteng Jadi ada beberapa part yang gue ganti Ini salah satunya adalah ini Ini seatpostnya Seatpost titanium Dan untuk saddlenya Gue menggunakan Brooks yang B15 Ini juga lumayan enteng Terus untuk Handlebar Gue pake Mitrice Yang agak pendekan Karena Gue gak begitu suka Apa ya Reading style yang agak tegak Gue cenderung membungkuk Karena Kungkung gue juga agak bungkuk Nah Kalau tadi drive train standar Paling gue cuma ganti BB Bottom bracket Nah Bottom bracket yang ada di sepeda ini Ini gue menggunakan BB nya T-Parts Ini Asnya tuh Titanium Sedangkan Bearingnya menggunakan Japan Bearing Ini cukup loncar kok Jadi pastinya Di atas BB standar ya Kemampuannya Nah Terus Kalau kita Commuting itu kan Ada saatnya Kita ke stasiun Atau kita ke Apa Kita harus nyampe Jalan Atau kemanapun lah ya Jadi Ada kalanya Sepeda ini gak Diginjot Tapi ditenteng Nah Supaya gak Bikin keringetan Ketika nenteng Gue mengganti Beberapa part Yang Cukup ringan Jadi salah satu adalah Hinch clamp Dibanding standar Brompton yang pake plastik Gue ganti Dengan Hinch clamp Yang dari Titan Ya supaya lebih awet aja Dan ini Kelihatan lebih simple Plus Apa ya Dipegangnya ketika diputer Itu cuma tinggal Menggunakan jari Itu lebih Lebih enak lah Dibanding yang standar Menurut gue Terus So ya Sama ini Jadi Committing Ada kalanya Kita nenteng tank sepeda Atau mungkin Kita dorong sepeda ini Dalam keadaan terlipat Nah karena sepeda ini Udah 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 ada Fender belakangnya Gue copot Kalau aslinya itu Di fender belakang Dia ada Rodanya Nah ini karena udah Gue copot Jadi rodanya Udah hilang Makanya Gue ganti Easy wheel standar Dengan Easy wheel Bikin anti parts ini Ini selain Bautnya dari Titanium Bahannya dari CNC Ini adalah Ukuran terbesar Di pasaran ya Ini 66 mili Jadi dengan Easy wheel segede ini Itu memungkinkan Gue untuk Tetap bisa Ngedorong sepeda ini Tanpa harus takut Si elastomer ini Mentok ke lantai Nah Untuk elastomer Atau pair Belakang brown tone Gue menggunakan Merk mini mods Dengan Ukuran kekerasan yang firm Oh iya Sama ini Pedal Pedal ini Gue menggunakan MKS Promenade MKS itu dari Jepang Dan ini bearingnya Juga pasti dari Jepang Dan ini lumayan Loncer Jadi Ya Lebih bagus lah Dibanding standarnya Mungkin ya Menurut gue sih Menurut gue loh ya Ini perspektif Dan lumayan loncer Dan sedangkan Untuk ini Ada disini Namanya seat clamp Seat clamp ini Kenapa gue ganti Karena Bawaan standar brown tone Apalagi yang tone muda Itu seat clampnya Gampang banget Selek ya Plastiknya Nah Mending yang tahun tua Yang tahun tua itu lebih awet Nah Karena gue udah menggunakan Seat clamp Model ini Yang bahannya juga dari Titanium Jadi Gak usah takut Selek lagi Terus Disini Disini ada Namanya e-hook nih Nah Di e-hook ini Gue Menggunakan E-hook Aftermarket Ini dari Asofix Sebenernya Banyak sih Merk yang Yang agak premium ya HNH Atau apa Gitu-gitu Cuma Menurut gue sama aja Fungsinya sih Lebih pada estetika aja Tapi ini juga Gak kalah bagus sih E-hook Terus untuk Ini Ini namanya Kabel disk Kabel disk ini Gue Pasang 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 Karena Kalau Gue belokin Seperti ini Gue belokin patah nih Sepedanya Itu Apa Outer Outer Kabel rem depan itu Pasti akan mentok ke roda Dengan adanya Si Ini Si kabel disk Itu Akan narik Akan ngarahin Apa Kabel Kabel lu tuh Ke atas Jadi Menjauh dari Si Roda Terus Setelah itu Ini adalah Sensor Untuk Kecepatan Yang belakangan Udah jarang gue pake Karena gue mengandalkan Sensor kecepatan Di jam Untuk Headset Nah kebetulan Headset yang gue pake Di sepeda ini Adalah dari Tange Tange Jepan Ini Udah Ball bearing Dalemnya Dan ini versi yang Lightweight Tange tuh ada dua Di pasaran Jadi Yang satu yang biasa Yang CNC biasa Sama satu lagi Yang ini yang lightweight Nah kan untuk ini Lampu Lampu gue menggunakan Cat Eye Volt 100 Ini udah cukup banget Sebenernya untuk Leukon meeting Udah cukup terang Dan sedangkan Di bagian ini Ini ada Ball catcher Namanya Ball catcher ini Gue ganti Karena ini Kayaknya sih lebih kuat ya Karena diatasnya Bahannya Titanium sih kayaknya Di bawahnya plastik Jadi dia gak akan Ngegross Knop yang di handle post ini Terus kalau untuk rem Gue masih mengandalkan Rem standar Karena menurut gue Rem standar Bromton tuh Udah bagus Udah baik Kalau misalkan Yang mau mengganti Dengan rasa performance Ya mungkin Performancenya lebih bagus Kayak EE brake Atau misalnya Crane Creek Cuma buat gue Standarnya Bromton ini Bahkan udah bagus Malah gue bilang Jadi gue ngerasa Gue gak perlu ganti Untuk berangkat rem Gitu juga dengan brake lever ini Gue sih udah cukup nyaman Dengan bawaan standarnya Karena sistemnya juga Sudah terintegrasi Dengan bell Sama si shifter Jadi shifter Bawaan Bromton nih Udah sangat bagus Plus terakhir itu Gue menggunakan front block Untuk bawa tas Di depan Nah front block ini Gue pake Originalnya Bromton Udah gue pake Sekitar Dua tahun Atau tiga tahun Dua tahun lah Ini gak pernah Bermasalah sama sekali Gak pernah patah Gak pernah apapun Oke untuk Ini kalau lo liat Gue ganti Outer sama Inner kabelnya Shifter sama rem Ini semuanya Dari jack wire Sengaja gue pilih Warna merah Karena Memang konsep sepeda ini Gue pengen bikinnya Itu biru sama merah Kayak bendera Inggris Sebenernya kurang ada putihnya aja nih Nah untuk tensioner Tensioner ini Gue juga masih menggunakan Standarnya sepuli-pulinya Karena gue gak banyak Merubah drivetrain Yaudah Jadi Gue tetap menggunakan Tensioner standarnya Untuk drivetrain Memang gue gak terlalu banyak Yang gue ganti Paling ini Rante Rante itu gue menggunakan Sistem yang Bukan sistem sih Model yang half hollow Ini warna silver Kenapa gue ganti Karena Lebih pada bobot aja sih Supaya Kalau diangkat-angkat Ngurangin bobot dikit Plus sama Ini Apa Krank Jadi krank ini Gue menggunakan Krank yang Terbuat dari Bahan CNC Ini Dari Sofix Jadi ini Ini kayaknya Krank sejuta umat Di Brompton Atau sepeda lipat lain Tapi krank ini Sangat enak sih Menurut gue Karena Dia itu lurus Jadi kalau kita lihat Dari sisi sebelah sini Kesini Kranknya itu lurus Sedangkan kalau kranknya Brompton itu agak Nekuk Nah Gue tuh lebih seneng Krank yang lurus Gak tau kenapa Jadi Ini adalah versi yang CNC Jadi walaupun ini Apa ya Seribu umat Krank seribu umat Tapi memang Sengaja gue pilih Yang silver prom Kayak gini Karena memang Temanya Sepeda ini Silver Walaupun ini Krank sejuta umat Tapi di pasaran Ini ada dua Yang satu CNC Satunya lagi Terbuat dari Bahan aloy Nah yang CNC ini Yang bobotnya Lumayan Ringan Dibanding sama Standar Brompton Supaya gak goyang-goyang Waktu diangkat Gue ganti Si tube stopper Dengan model Palutor Dari HNH studio Jadi mudah-mudahan Video ini Berguna Dan bermanfaat Buat teman-teman Yang mau upgrade Bromptonnya Yang sesuai dengan Peruntukannya aja Kayak ini Contohnya Gue gak terlalu Banyak upgrade Gue upgrade yang Memang penting-penting Aja buat gue Untuk meningkatkan Penyamanan Dan utilitas Dari sepeda ini sendiri Karena ini sepeda Bener-bener Bener-bener Gue jadi Alat transportasi Oke Sampai disini aja Videonya Sampai ketemu Di video berikutnya Bener-bener 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 Bener-bener